Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar memimpin apel kerja bakti di bekas Loksem UMKM JT21 di Jalan Pulau Maselatan RW07, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung. Lokasi yang berada di bantaran penghubung PHB Kali Sunter atau Kali Ikib akan dikembalikan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau. Menurut Wali Kota, lokasi yang sebelumnya menjadi kios sementara 54 pedagang akan dibuatkan taman sepanjang kurang lebih 260 meter. Hari ini kami bersama kejaran di masyarakat, XK, RW, KDN, BKK, semua orang di bawah kerja bakti di XGT21. Ini kawasan istirahatnya pedagang XGT21 yang tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Karena kebanyakan yang berdatang di sini adalah ber-KTP non-DKM. Dan itu DT-nya sudah dihapus. Jadi kita berpintah, kita tata, kita kembalikan reduksi kamar. Sesuai dengan arahan kebijakan dari Pak BDU. Bagaimana kita membuatkan perlahan-lahan yang seharusnya menjadi perlahan hijau, kita kembalikan reduksi, juga over-warning. Awalnya kita rasakan luar biasa. Yang kedua, kita menatakan kawasan. Masyarakat sini butuh tempat-tempat interaksi bagi taman dan sebagainya. Jadi di belakang taman tersebut, di bantaran PHB, kan disitu kita buat jogging track. Bukan untuk masyarakat setiap tahun. Hari ini yang jelas, kita bisa terkaitkan banyak kunci-kulis di bawah. Hari ini pun kita akan angkat, sampah-sampah yang kita bersihkan, dan lanjut ada penggalian untuk fondasi perbaikan curapnya. Kita curap berdiri ke atas, langsung kita buat, bisa curap itu buat di belakang. Kalau di depan terjalan, saya khawatir wargasnya terserempat, negara dan sebagainya. Jadi di belakang. Saya kira ini pembintaan masyarakat. Pembintaan masyarakat, kami kebagian sampah saja bawah ini. Sampahnya saja, jadi tidak jelas. Siapa yang memiliki tempat-tempat tersebut? Sedangkan GT Longship dibuat untuk mengangkat ekonomi rakyatnya di DKI Jakarta. Setelah COVID-19, bagaimana kita membangkitkan perekonomian sesuai dengan program PHB. Kalau begini, kita kan jangan menentu. Kenapa? Karena warga kita tidak mematiskan tempat ini. Dan mereka minta ditata. Setelah ini kecerahanan tata, GT 20 di depan Yai Bayang. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan pekerja bakti yang dilakukan dari Pak Pak Wali Kota, pengkontokan kearang Pak Pak Wali. Alhamdulillah dengan adanya pembersihan lingkungan yang akan dilakukan dari tim Orange dan Kebangunan, itu adalah pembersihan lingkungan yang berhasilnya adalah untuk yang akan diarahkan dari Pak Wali adalah sebagai lahan hijau yang dapat menambah mansa keindahan di kota-kota ruangan. Tim Liputan Komunifaktik Jakarta Timur melaporkan.